Sejak sepekan terakhir, banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Waringin Timur terus meluas. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat banjir. Saat ini sudah lima kecamatan terendam banjir. Dan kecamatan Mentaya Hulu yang berada di wilayah utara Kota Waringin Timur menjadi salah satu lokasi banjir terparah. Banjir yang disebabkan meluapnya air sungai Mentaya ini adalah yang terparah semenjak 10 tahun terakhir. Dan genangan air hampir merata merendam seluruh wilayah kecamatan dengan ketinggian air bervariasi antara 1 meter hingga 2 meter. Karena peristiwa ini aktivitas warga lumpuh total. Berbagai upaya dilakukan untuk membantu warga, salah satunya dengan memberikan bantuan sembako, seperti beras dan mie instan yang disalurkan aparat polsek dan koramil setempat. Ini adalah rumah yang terendam air di wilayah kecamatan Mentaya Hulu kurang lebih 1.500. Kemudian terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan. Kemudian kami baru saja mendistribusikan paket sembako. Kami telah menyalurkan bersama dengan Babinsa dan Babin Kempikmas. Kami menghimbau kepada masyarakat kecamatan Mentaya Hulu agar selalu mengawasi anak-anaknya, terutama dalam bermain air. Selain Mentaya Hulu, kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, dan kecamatan Bukit Santuai juga terendam banjir. Sehingga pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat banjir terhadap bencana yang ada. Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi meminta kepada sejumlah perusahaan besar swasta yang ada untuk ikut membantu warga korban banjir. Bukati Kota Waringin Timur, Supian Hadi meminta kepada seluruh perusahaan-perusahaan swasta dimanapun berada di daerah apalagi di daerah lokasi banjir untuk bisa cepat bersama-sama kita dengan pemerintah memperhatikan para korban banjir tersebut untuk memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya terikat kepada perusahaan di mana, di kecamatan atau di desa dia berusaha, mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan misalnya di kecamatan-kecamatan yang tidak terdampak banjir, mereka ingin memberikan CSR-nya juga, itu sangat apresiasi saya selalu kebupaten. Mengingat curah hujan masih cukup tinggi, masyarakat diimbau selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan atau banjir yang lebih parah. Masud Badarudin dan Ririn Binti Melaporkan dari Kota Waringin Timur